Pembesar sejumlah anggota polri dan jurnalis berusukan ke daerah pelosok di kawasan Desa Cilame, Kecamatan Kutawarin, Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk membagi-bagikan ribuan paket sembako kepada warga yang membutuhkan selasa sore. Bakti sosial tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menjelang tahut Bayangkara ke-77 pada tanggal 1 Juli 2023 mendatang. Dibimpin langsung oleh Kapolresta Bandung, Kombes Polkus Woroibowo dengan menggunakan sepeda motor dan beriring-iringan, sejumlah anggota polri dan jurnalis berusukan ke daerah pelosok di Desa Cilame, Kecamatan Kutawarin, Kabupaten Bandung, untuk melakukan kegiatan bakti sosial, memberikan bantuan berupa paket sembako kepada warga. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menjelang hari ulang tahun ke-77 Bayangkara. Pada tanggal 1 Juli 2023 mendatang. Meskipun jarak yang ditempuh jauh dan medan yang dilalui cukup curam, namun hal tersebut sama sekali tidak menurunkan semangat dan tekad polisi untuk menyampaikan bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial ini tepat sasaran. Selain memberikan secara langsung dari rumah ke rumah, polisi dan jurnalis pun memberikan bantuan ke puluhan warga yang sudah berkumpul di sekitaran kantor Desa Cilame. Dengan raut wajah bahagia, para penerima bantuan yang mayoritas sudah lanjut usia, merasa senang dan terbantu dengan adanya bakti sosial tersebut. Menurut Kapolresta Bandung Kombes Polkus Woroibowo, pemilihan tempat bakti sosial ke daerah pelosong ini dilakukan dengan harapan bisa membantu dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan dan jauh dari perkotaan, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Di kesehatan, yaitu kitanan masal, dan juga hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial. Pembagian ribuan sembako kepada warga masyarakat yang kurang mampu, melalui Babinkam Tipmas, Babinsa, Insan Media, dan juga dari Perangkat Desa. Alhamdulillah, dari 30 kecamatan, hari ini kami dengan rekan-rekan media berada di kecamatan Kutawaringin. Ada beberapa warga masyarakat yang sudah sepuh dan membutuhkan, kami berikan sembako dengan isi berbagai macam kebutuhan pokok. Dan selain itu kami juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama, kemudian lomba-lomba, dan juga berbagai macam kegiatan yang positif dalam rangka hari Bayangkara yang ke-77. Pak, ini kenapa berusukan ke wilayah ini, Bang? Ya, jadi memang yang kita sasar adalah data-data dari Intel-Intel Polsek, maupun Babinkam Tipmas dan Babinsa, di mana yang kami datangi adalah rumah-rumah warga yang tidak mudah akses jalannya. Artinya, warga masyarakat yang melalui transportasi jalan yang sulit seandainya mau ke kota. Sehingga kami yang berusukan ke rumah-rumah warga, dan warga masyarakat pun tidak perlu jauh-jauh. Cukup berada di seputaran area rumahnya, dan kami yang datang, kami yang membagikan. Jadi jemput bola, Pak. Insya Allah, sehingga tepat sasaran. Sebelum melakukan belusukan, ratusan anggota TNI, Polri, dan jurnalis secara simbolis menerima bantuan dari Kapolresta Bandung di lapangan Mako-Polresta Bandung untuk segera didistribusikan kepada warga yang berada di daerah pelosok setiap wilayah hukum Polsek agar bantuan bisa tersampaikan tepat sasaran. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV